Halo, Bim. Udah pulang? Terus tadi ngapain aja di kantor? Bim, kok diem sih? Iya, Sarah. Ini baru banget aku nyampe. Kok lama sih jawabnya, Bim? Pertanyaan aku satu belum dijawab lho, Bim. Kamu tadi ngapain aja di kantor? Aku bilang kan tadi, aku baru banget nyampe. Di kantor lagi banyak buat kerjaan. Deadline mumpuh. Semua serba diburu-buru. Sekarang baru aja aku nyampe udah kamu buru-buru sama pertanyaan gitu. Gak bisa apa kalau nanya pelan-pelan aja. Gak gitu, Bim. Aku sayang sama kamu. Aku hanya mastiin kamu baik-baik aja di kantor. Ingat ya, Bim. Aku gak suka kamu deket sama semua teman cewek-cewek kamu. Aku gak mau ada orang-orang baru yang mencoba masuk ke hubungan kita. Aku gak mau dan aku gak suka. Apaan sih kamu, Sarah? Kamu tuh peduli apa cuma sekedar curiga sih sama aku? Cuma itu-itu terus yang selalu kamu bahas. Udah berulang kali aku jelasin biar kamu percaya. Makin lama kecurigaan kamu tuh makin gak beralasan, Sarah. Kamu tuh kenapa sih? Kamu yang kenapa, Bim? Kamu tuh aneh atau gak? Kamu gak sayang lagi sama aku. Udah benci sama aku. Aku nanya baik-baik malah kamu bilang kecurigaan aku gak beralasan. Bim, perlu kamu tahu ya. Gak ada seorangpun perempuan di dunia ini yang rela tiap harinya dihantui kecemasan-kecemasan karena tahu pacarnya sendiri kerja dikelilingin banyak perempuan. Hei, kamu yang makin aneh, Sarah. Aku tahu kamu punya banyak luka sebelum kamu masuk ke hidupan aku. Kamu banyak nelan kecewa dari masa lalu. Tapi kamu gak lagi di situ sekarang. Kamu hidup di hari ini sama aku. Udah hampir dua tahun kita jalanin hubungan ini. Apa pernah aku main-main di belakang kamu? Apa pernah kamu nemu bukti atas semua kecurigaan kamu? Enggak kan? Kamu seolah nganggep aku sama kayak orang-orang di masa lalu kamu. Ini gak adil buat aku, Sarah. Kamu nempatin aku dalam ketakutan-ketakutan atas trauma di masa lalu kamu. Gak bisa kita gini terus, Sarah.